Nah halo guys balik lagi sama gue Hero ya Nah jadi video kali ini kita coba mau ngebahas helm Scott ya ini helm Scott RAM 4 ini helm Scott yang versi pertama ya karena helm Scott itu ada ada yang terbarunya ada yang update-nya dan namanya itu dia Scott pishram ya atau Scott pijetram tapi ini gua beli yang versi pertama ya ini Scott RAM 4 ini Scott RAM 4 yang motifnya Nakano ya Nakano sakura ya kalau nggak salah ya dan warnanya hitam finishingnya gloss gitu sini gua ambil yang size M ya Nah langsung aja kita coba bongkar ya tapi ini sebenarnya udah gua bongkar sih dan di dalamnya ada semacam dikasih stikernya ya di dalamnya dikasih stiker satu biji kemudian ada user manualnya kita angkut dulu di dalamnya ada tali buat tali yang sebelahnya lagi ya buat digendong yang mungkin ya karena ini dia ada semacam kiri-kanan di dalamnya dibungkus lagi ya untuk sarungnya kayak gini sarung Scott nah untuk helmnya kayak gini ya ini motif Nakano sakura ya ini nah guys jadi kita mau coba sedikit bahas dulu ya untuk helmnya disini ini bahannya ABS ya bahannya ABS high impact ya jadi ini aman untuk harian nggak melewat-melewat ya bahannya padat kemudian untuk finishingnya ya ini finishingnya mungkin kalau gue liat-liat sih ini finishingnya 99% ya mulus tapi ada sedikit mungkin masih ada sedikit yang agak ngeriting dikit atau debu-debu pada nempel ya mungkin kalau di kamera kurang kelihatan tapi di sini kalau misalkan kita lihat pakai mata sendiri ini dia nih di bagian putih-putihnya apalagi kelihatannya dia kayak kotor sama kayak pokoknya debu-debu pada nempel ya kemudian visornya ini visor semi-plat ya ini lumayan nge-plat juga dan untuk visornya kita dapat yang visor rainbow ya nggak kita dapat visor clear jadi ini kemungkinan nanti bakal kita langsung ganti aja ya visornya ini dari sananya dapat visor yang rainbow dan ini udah ada ventilasi alisnya ya ini ventilasi alisnya aktif ya bisa dibuka tutup dan ini untuk visornya emang bolong ya mungkin kelihatan nih di kamera ini aktif nah BTW ini Scott RAM 4 ya ini RAM 4 itu dia yang versi pertama ya untuk Scott yang versi terbaru itu dia namanya berubah ya Scott pijet RAM atau Scott pijet RAM nya dan itu lumayan banyak perbedaannya ya tapi di sini kita coba review yang Scott RAM 4 dulu ya karena masih belum kebeli yang pijet RAM karena harganya beda lumayan jauh ya Nah kemudian Oh iya untuk RAM 4 ini di ventilasi alisnya belum ada eyebrow nya ya cuman ada ventilasi di bagian visornya aja ya Nah kemudian untuk visornya ini dia ada semacam visor lock nya ya nih untuk cara ngebukanya ini nggak bisa langsung diangkat ke atas ya nih ini ke kunci untuk cara ngebukanya di sini di bagian kiri ada semi visor lock nya ya di sini jadi caranya kita dorong dulu keluar ya di bagian visi bawah kiri nah ini ada bunyinya ini ini semi visor lock ya caranya kita dorong dulu keluar ya bagian bawahnya baru tarik ke atas ya Nah gini nih ini semi visor lock nya ini yang bikin nyantel ke bagian penguncinya ya kemudian bagian ventilasi ya ventilasi yang lainnya ini ventilasi bagian depan ada dua ya bagian pinggiran dan di bagian tengah untuk bagian tengahnya ini untuk mekanismenya dia sistemnya klik ya dan ini juga dia ventilasi ada lubangnya ya mungkin ini aktif ya berarti ada lubangnya kemudian dari di pusatnya ini juga sama ya mekanismenya sistem dan klik kayak gini dan dia juga ada lubangnya ya nih kalau misalkan ke belakang dia ngebuka ventilasinya ya kedepan nutup ke belakang ngebuka dia ada lubangnya ya kemudian untuk outputnya dia di belakang ada dua ya kiri kanan dari deposernya nih dan lubang ventilasi outputnya dia ada mekanismenya ya dia pakai mekanisme sistem slide kayak gini nih ini ciri haras array ya ini posisinya kalau misalkan di bagian dalam kayak gini ini tertutup ya ventilasi outputnya kalau misalkan kita slide keluar nah ini lubangnya terbuka ya ya lubangnya ada dua untuk outputnya di bagian atas sini dan di bagian belakang sini ya kemudian di sini udah ada wingnya wing ala ala array ini kayaknya nggak fungsi ya ini nggak bisa digeser ke atas ke bawah kemudian side pan nya juga oke ya bentuknya dan ini pasti udah SNI ya jadi ini aman untuk harian oke mungkin bagian luaran udah ya kita coba bahas bagian dalamnya nah untuk bagian busa penampakannya kayak gini kurang lebih ya untuk di bagian luarannya dia pakai kulit sintetis dengan bolong-bolong kayak gini ya ini buat menyerap debu kemudian bagian dalamnya pakai kain kayak gini ini kainnya emm agak sedikit kasar sih ya tidak selembut helm helm lainnya dan ini sedikit agak kasar tapi masih oke masih nyaman dipakai kemudian untuk busa bagian atasnya untuk bantalannya kayak gini ini bantalannya lumayan tebal ya bagian atasnya dan ada emboss kotnya ya kemudian tali strapnya ini udah pakai double daring ya nih tali pengikatnya dia udah pakai double daring tapi emm oh tapi lumayan tebal juga sih ini untuk besi double daringnya lumayan tebal ya dan kancingnya udah merah juga eh mantap ini oke mungkin udah beres ya bagian luar dan dalam udah kita bahas kemudian kita coba lepas untuk pisarnya ya sekalian kita coba langsung ganti aja ya nah kebetulan disini gua udah beli pisarnya juga ya udah beli pisar yang clear karena balik lagi tadi seperti yang gua bilang kalau gua tuh helm halpes itu pasti dipakai buat siang dan malam ya pastinya nah ini gua udah beli pisar clear nya ya dari OSB nih ini sekalian kita coba pasang aja sekalian kita cari tahu untuk cara ngelepas si pisarnya ya karena ini ada ada side potnya dan disini juga gua udah beli spoiler ala-ala aranya ya karena helm sekarang tuh hampir wajib ya pakai spoiler jadi disini gua beli aja spoiler ini namanya GPP kalau misalkan diarai ini ala-ala GPP kita coba pasang nanti ya oke langsung aja kita coba mungkin lepas pisarnya ya ini dorong ke belakang kemudian tarik ke atas oke nah untuk cara ngelepas pisarnya atau side potnya ini disini udah ada tuasnya ya ini ada tuasnya dia dikasih petunjuk nih ada petunjuknya dorong ke depannya nih sama yang bagian sini juga ada petunjuknya kayak harus didorong kedepan kayak gini nih dorongnya ke depan kayak gini ya bukan ke atas kayak gini mungkin satu-satu dulu ya eh agak susah Coy masih agak seret ya ini mekanisme tuasnya masih seret banget ya karena masih baru mungkin ya nah udah kebuka coba kita lihat untuk mekanisme rasetnya ya nah mekanisme rasetnya kurang lebih kayak gini BTW disini gua baru pertama kali megang helm Scott ya jadi disini kita mau coba lihat dulu untuk rasetnya kurang lebih kayak gini nih untuk tuasnya dia kayak gini ya buat ngebuka penguncinya jadi dorong ke depan kemudian side potnya disini ini yang Scottram 4 versi lama dia masih pakai baut ya nih yang setau gua untuk versi yang barunya dia udah nggak pakai baut ya oke langsung aja kita coba lepas ya nah dibuka bautnya dia langsung lepas ya 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 nah ini untuk saya pasangnya kayak gini bisa ya atau kita pasang dulu ini ke side potnya juga bisa ya 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 selamat menikmati selamat menikmati dan ini pisonnya dari USB dia udah ada ventilasi alisnya juga ya ini aktif ya ventilasi alisnya oke tinggal kita pasang aja secara pasangnya lagi ya tinggal pasang aja tinggal masukin sesuai lubang dulu kemudian nanti kita tarik tuasnya kemudian dia mengunci sendirinya bisa locknya tetap aktif ya nah kalau gini kan enak nih pisonnya kalau clear bisa dipakai buat malam juga ya dan ini pisonnya pas ya PNP dan rapet nih bagian atasnya rapet ini aman mungkin ya kalau dipakai buat hujan oke pemasangan pisar udah beres pemasangannya cukup gampang ya walaupun pemula asalkan mau mencoba aja oke lanjut kita tinggal pasang gppd atau spoiler helm ini dia pasangnya pakai double tipnya ini double tipnya bening ini bagus ya harusnya udah dapet gppd udah dapet gppd udah dapet ini untuk lubang outputnya kita pastikan dulu posisi terbuka ya baru kita pasang di oilernya ya kita coba piting piting dulu ya kita coba piting piting dulu ya nah guys ini udah beres ya pemasangan pisar udah beres terus pemasangan spoiler juga udah beres ya ini setelah tadi gua piting piting ternyata tetap aja ini nggak bisa pas ya nih untuk bagian atasnya nih untuk di helm skotram 4 ini emang kurang pas ya mungkin karena emang bentuk di pusatnya kurang menyerupai sama aray ya kalau misalkan aray itu emang gua lihat-lihat tuh emang agak bentuknya agak mengotak ya kotak-kotak gitu cuman kalau skotram 4 ini bentuknya kurang pas ya kalau dipakaiin spoiler kayak gini jadi alhasil untuk pemasangannya kurang lebih kayak gini nih ini yang harusnya di dalam ya tapi ini keluar tapi nggak papalah ya udah mau gimana lagi tadi udah gua coak-coak juga piting piting ternyata emang nggak bisa ya nggak masuk dan ini juga udah gua pasangin stiker set ya tiga set aray ram 4 dan visornya pakai yang clear ini semi-plat juga ya tapi ini lebih panjang dari yang orinya ya dan untuk beratnya tadi beratnya gua timbang dapat di angka 1,2 ya ini helm untuk helm halpes beratnya 1,2 kilo itu dia termasuk golongan yang ringan ya tapi ini emang ringan sih terus untuk masalah pitingnya ini emang busanya sih agak agak kurang lembut ya untuk usahanya dan ini size M tuh di kepala gua tuh kayak size M pit S ya nyepot banget mungkin terakhir untuk harganya ya ini harga kemarin gua dapet di harga 450 ribuan ya 450 ribu itu orian ya tanpa visor yang clear karena dia dapetnya visornya yang rainbow aja dan ini visor clearnya gua beli terpisah dan spoiler juga beli terpisah ya untuk hasil akhirnya kayak gini nih ini yang bakal gua pakai pakai visor clear kayak gini ya oke mungkin videonya segitu aja dulu ya karena udah beres semua udah kita bahas terima kasih yang udah nonton jangan lupa di like di komen dan di subrek ya guys ya oke see you next video guys iya 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 Terima kasih.